Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel YouTube aku di video kali ini aku membuat bolu kukus mekar rainbow disini aku menggunakan mesh is rainbow meskipun tanpa memakai air soda tapi bolu ini mekar sempurna dan teksturnya juga empuk rasanya juga enak tampilannya juga cantik buat teman-teman yang mau tahu resep dan cara membuatnya tonton terus videonya sampai selesai yang pertama siapkan 2 putir telur tambahkan 200 gram gula pasir 160 ml air kemudian ini dimixer sampai gulanya larut Kenapa ini karena biasanya kalau misalkan memakai metode all-in-one yang SP nya dimasukkan bersamaan di awal nanti adonan sudah mengental tapi gulanya masih belum larut ya masih berputir-putir gitu ya kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan satu bungkus vanili kemudian tambahkan juga 250 gram tepung terigu disini aku memakai protein sedang boleh protein rendah ya nanti teksturnya lebih ringan dan lebih empuk untuk tepung terigunya boleh diayak terlebih dahulu ya teman-teman karena biasanya ada yang bergerindil atau juga ada kotorannya kemudian tambahkan satu sendok teh SP selanjutnya ini dimixer sampai adonan putih kental dan berjijak tetap ini dimixer bertahap ya meskipun memakai kecepatan rendah tapi ini tepungnya masih berhamburan kalau aku mixernya ini tidak sampai 10 menit nanti sudah mulai putih kental dan berjijak ya teman-teman jadi jangan memakai patokan waktu karena mixer dan juga bahan itu kadang berbeda-beda kalau misalkan aku memakai patokan 10 menit aku pasti selalu gagal karena hasilnya nanti menciut saat dikukus jadi pas dikukus itu awalnya mekar sempurna bagus tapi pas dibuka itu nanti bolunya jadi kecil gitu menciut ya itu pengalaman aku nah sampai seperti ini cukup ya selanjutnya tambahkan 30 gram mesis pelangi kemudian diaduk perlahan sampai tercampur rata kalau untuk telurnya sendiri emang kalau untuk bol kukus mekar itu emang wajib telur yang fresh ya jadi kuningnya itu jangan sampai pecah jadi kuning telurnya itu masih utuh kemudian siapkan catakan disini aku mau makan catakan pendek sedang ya ini catakannya aku beri cup kertas untuk bol kukus kemudian tuang adonan ke dalam catakan diisi sampai penuh ya lakukan sampai selesai sampai adonannya habis selamat menikmati 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 ini aku buat dalam dua tahap karena tidak muat kalau satu kali mengukus karena satu resep ini menghasilkan 18 buah bolu sebenarnya ini bisa kurang lebih menyesuaikan takaran saat mengisinya ini tidak sampai 10 menit tapi bolunya sudah mekar dan aku cek ternyata sudah matang jadi ini aku angkat jadi jangan patokkan 15 menit ini juga tadi aku coba buka pas sudah mekar dan ternyata bolunya tidak menciut saat dibuka pertama dalamnya itu belum matang jadi aku kukus kembali tapi itu tidak ngaruh dengan hasil bolu kukusnya jadi kalau menurut aku kegagalan membuat bolu kukus itu bukan karena dibuka kukusannya sebelum 15 menit kadang ada yang suka jangan dibuka sebelum 15 menit malah justru aku kalau terlalu lama dia itu menciut hasilnya nanti karena terlalu panas panasunya sebenarnya menciut itu karena pengaruh pengucokan dan juga total cairan ya kalau misalkan telur itu kan beda-beda ya ada yang besar ada yang kecil jadi kalau misalkan telurnya yang kecil airnya itu nanti lebih banyak kalau pakai telurnya yang besar airnya harus digurangi gitu ya jadi menurut aku seperti itu sih kalau masalah api juga tadi aku coba pakai api sedang dan ternyata itu sama aja hasilnya tetap mekar malah justru kalau api yang terlalu besar itu nanti akan menciut ya karena suhunya yang terlalu tinggi nah hasil balunya seperti ini ya sebenarnya ini menurut aku juga kurang sempurna karena tadi pas di awal itu aku telurnya kurang fresh ya jadi kuningnya itu ada yang udah pecah satu oke sekian dulu videonya ya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bye-bye